Intro Persi Bandung memastikan pertandingan melawan Persebaya Surabaya Pada pekan ke-8 Liga 1 musim ini Batal digelar di Stadion Glora Bandung Lautan Api Laga akan tetap digelar di Stadion Sijalak Harupat Pada Jumat 18 Oktober mendatang Sebelumnya pertandingan ini dijadwalkan Bakal digelar di Stadion GBLA Fis Presiden Operasional PT Persi Bandung Andang Ruhiat Menjelaskan keputusan tersebut diambil Persi Karena Stadion Glora Bandung Lautan Api Belum siap digunakan sebagai venue pertandingan Setelah melakukan pengecekan Dan mempertimbangkan sejumlah hal Maka kami putuskan pertandingan Persip Menghadapi Persebaya Akan tetap digelar di Stadion Sijalak Harupat Sebelum mengambil keputusan ini Persip sudah sempat melakukan pengecekan Kondisi terkini Stadion GBLA Pada saat pengecekan Persip juga mengajak pelatih kepala Boyan Hodak Beberapa staf pelatih dan ofisial tim Kami masih harus bersabar menunggu Rampungnya proses renovasi Stadion GBLA Sampai benar-benar bisa digunakan Pertandingan kandang Persip Pelatih Persi Bandung Boyan Hodak memiliki harapan besar terhadap pemainnya Yaitu Dimas Derajat Yang kini tengah memperkuat timnas Indonesia Boyan berharap Dimas Derajat bisa kembali ke Persip Dengan kondisi terbaiknya Karena peran Dimas sangatlah diperlukan di squad Maung Bandung Dimas merupakan pemain yang tenaganya sangat dibutuhkan oleh Persip Dalam mengarungi kompetisi musim ini Ia pun bangga dengan penampilan yang ditunjukkan Dimas Hingga tidak ragu menyematkan Dimas sebagai rekrutan terbaiknya di musim ini Yang pertama, saya hanya berharap dia tidak kembali dengan kondisi cedera Seperti di saat sebelumnya Lalu yang kedua, tentu saja ini level yang berbeda Tapi bagi kami Dimas adalah rekrutan pemain paling top Boyan mengatakan Dimas menjadi salah seorang pemain yang mampu mengaplikasikan keinginannya di setiap pertandingan Padahal di beberapa laga, Dimas kerap turun di posisi yang berbeda Namun, penampilannya selalu menuai becak kagum bagi pabrik sepak bola Bandung Dia bermain sangat bagus, dia bisa mencetak gol dan memberikan asis Dia bermain bagus sebagai striker maupun di flank Jadi saya senang dengan kehadirannya di klub ini, tuntasnya Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, menyayangkan hasil imbang dua-dua yang didapatkan timnya saat berhadapan dengan Bahrain Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia harus berpuas sendiri dengan hanya meraih satu poin Kedua tim melakukan yang terbaik sampai Wasid meniup peluit panjang Akan tetapi, saya harus memastikan kembali terkait dengan keputusan-keputusan Wasid di pertandingan ini Bila AFC ingin maju, maka keputusan dan kepemimpinan Wasid juga perlu diperbaiki Meski begitu, Sintayong tetap mengapresiasi kerja keras anak asunya Yang sudah berjuang sampai peluit panjang dibunyikan Kedepan dirinya pun berharap para pemain tetap optimis dalam menatap pertandingan selanjutnya di putaran ketiga Soal tambahan waktu yang seharusnya 6 menit namun menjadi lebih dari 9 menit Lalu keputusan-keputusan Wasid yang menurut saya bias Saya rasa semua orang bisa memahami kenapa para pemain kami kesal dengan keputusan tersebut tuntasnya